Masih terkait PPDB, sodara SD Negeri 1 Balong di Kulonprogo hanya bisa mendapatkan satu siswa di tahun ajaran kali ini. Pihak sekolah menyebut, minimnya siswa bukan disebabkan oleh sistem zonasi, melainkan karena sedikitnya siswa yang mendaftar. Jika di kota besar, marak terjadi fenomena rebutan sekolah, namun tidak dengan Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Sebut saja SD Negeri 1 Balong di desa Banjarsari. Di sekolah ini hanya ada satu siswa baru yang mendaftar masuk sekolah pada tahun ajaran ini. Fenomena minimnya siswa yang ada di daerah ini terjadi lantaran banyak warga yang merantau di kota besar dan enggan untuk pulang kampung halaman. Akibatnya warga usia produktif di desa ini turun drastis sejak beberapa tahun terakhir. Beragam upaya promosi mulai dari program ekstra kurikuler hingga pemberian seragam dan alat sekolah gratis telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil. Pihak sekolah hanya bisa pasrah mendapatkan satu siswa pada tahun ini. Minimnya jumlah murid di sekolah ini berimbas pada semakin minimnya bantuan operasional sekolah yang mengibatkan banyak kegiatan harus dibatalkan. Tahun kemarin kita dapat empat, tahun ini hanya dapat satu. Kenapa ini Pak? Masalahnya adalah usia produktif sudah tidak ada di sini. Jadi mereka usia-usia produktif itu setelah selesai mereka sekolah, biasanya merantau, kemudian tidak kembali lagi. Otomatis tinggal orang-orang tua mereka yang ada di sini, yang sudah tidak memiliki anak kecil lagi. Dampaknya apa Pak bagi sekolah? Dampaknya banyak, utamanya masalah pendapatan sekolah. Bos kami, regular kami sangat sedikit sekali, kemudian juga barangkali untuk kegiatan-kegiatan seperti pramuka dan sebagainya kita tidak bisa maksimal. Kondisi serupa dialami SD Negeri 2 Malong, SD Negeri Banjar Saritiga, dan Purwo Harjo yang juga mendapatkan empat siswa pada PPDB tahun ini. Pihak sekolah berharap Dinas Pendidikan dan Olahraga Kulonprogo dapat memberikan solusi terbaik terkait fenomena ini.